Menjamurnya kedai kopi atau kafe di setiap sudut kota memunculkan sebuah ide kreatif sekelompok mahasiswa di kota Malang. Ampas kopi yang biasa diterbuang mampu diubah menjadi jam tangan eksklusif dengan nilai ekonomis tinggi. Berlatar pertemanan antar jurusan dan hobi meminum kopi di Kalasenggang menyatukan lima orang mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berhasil menciptakan sejumlah desain jam tangan memanfaatkan limbah atau ampas kopi. Satu kilogram ampas kopi basah yang mereka beli seharga Rp2.000 di sebelah kafe, mereka keringkan menggunakan oven listrik. Dengan takaran tertentu, ampas kopi, bubuk kayu, resin dan bahan pendukung lainnya, mereka campur merata dengan bantuan sendok kayu bekas es krim. Setelah mendapatkan kekentalan dan tekstur yang diharapkan, adonan tersebut dituangkan ke dalam cetakan berbahan silikon dan dikeringkan selama kurang lebih tiga jam. Agar mendapatkan hasil maksimal, rangka jam tangan bernama X-Cov ini dihaluskan permukaannya. Sementara untuk mempercantik tampilan, diciptakan sejumlah strap atau tali berdesain khusus. Kami berpikir buat membuat limbah ampas kopinya yang selama ini cuma dibuang aja jadi barang yang lebih berharga. Dengan itu kami membuat produk jam tangan. Kenapa dibilih jam tangan? Karena jam tangan ini adalah produk fashion yang penggunaannya tidak hanya terbatas pada fungsi tapi juga ada nilai setidaknya. Di latar belakang ini juga dari jurusan saya yaitu desain komponikasi visual. Kami coba menggabungkan antara concept recycle dan kebudayaan menjadi satu produk. Saat ini jam tangan berbandrol Rp300.000 tersebut sudah banyak dipesan konsumen dari kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Nantinya selain dijual secara online, kelompok mahasiswa berjumlah lima orang tersebut bakal menawarkan langsung kepada konsumen dengan membuka lapak di berbagai event mahasiswa dan UMKM. Dari Malang, Wahyu Tiar, Metro TV.